Pemirsa Safari Ramadan di Desa Rawajaya, Tabir Selatan Merangin, Gubernur Jambel Haris mengajak seluruh elemen masyarakat untuk selalu berbagi sekaligus menjaga kekompakan dan kebersamaan, karena kekeluargaan merupakan hal yang utama. Gubernur Jambel Haris melakukan Safari Ramadan 1444 Hijriah di Desa Rawajaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, pada Sabtu malam 8 April 2023. Safari Ramadan Gubernur Jambi dilakukan di Masjid Paitul Jana, kemudian dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama serta sholat berjamaah. Dalam kunjungannya kali ini, Gubernur Haris turut didampingi Kak Anul Kemenang Jambi Zostavia, Sekda Merangin Fajarman, serta Kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Merangin. Al Haris mengungkapkan Safari Ramadan ini merupakan salah satu upaya dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Seperti yang telah disampaikan oleh Jaman Tabir Selatan mengenai infrastruktur jalan. Sebelum tiba di lokasi pun, Al Haris sudah menghubungi Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, untuk segera melakukan pengecekan jalan tersebut. Tentunya ia berharap apabila akses jalan bagus, maka perekonomian masyarakat juga akan meningkat. Untuk itu, Al Haris mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berbagi kebaikan. Hal ini dilakukan agar rezeki tersebut selalu diberikan keberkahan. Dalam Safari Ramadannya, Al Haris juga berkesempatan memberikan secara langsung bantuan sepanyak 40 buah Al-Quran, bantuan dana CSR Bang Sembilan Jambi sebesar 25 juta rupiah untuk pembangunan masjid, dan pemberian santunan serta bantuan paket sembako untuk 100 orang yang berhak menerima. Nah, tujuan kita yang pertama, kita ingin satu-satunya masyarakat. Sebenarnya, saat Ramadan ini, kita ingin melawa antara pemerintah dan pemerintah dan pemerintah, dan pemerintah, dan pemerintah, dan pemerintah, dan pemerintah, dan pemerintah yang baik. Yang kedua, kita juga ingin menjadi ramai. Ya, karena biasanya, ramadhan ini kan ada, dikit, dan lama ada, dikit. Nah, dikit, mungkin dari suaranya, tempatan, 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 tempatan. Nah, sehingga, dengan demikian, ini benar-benar. Lebih lanjut Al-Harith pun menegaskan masyarakat wajib menjaga kondusivitas karena tak lama lagi tahun politik akan segera dimulai Untuk itu ia mengajak seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kekompakan dan kebersamaan karena kekeluargaan merupakan hal yang utama Rian Cen Cen, Jek TV, melaporkan